Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebutkan negosiasi dengan Presiden AS Joe Biden sangat berhasil, menurutnya kunjungan Joe Biden ke Ukraina sebagai tanda dukungan yang sangat penting untuk semua warga Ukraina. Presiden AS Joe Biden melakukan kunjungan mendadak ke Ibu Kota Kif, Ukraina pada Senin 20 Februari. Kunjungan Joe Biden ini dilakukan beberapa hari sebelum peringatan pertama invasi Rusia ke Ukraina. Perjalanan Joe Biden ke Ukraina merupakan yang pertama kali sejak operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Joe Biden bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Ibu Negara Ukraina di Ibu Kota Kif. Menurut pihak Gedung Putih, kunjungan Kepala Negara AS itu ke Ukraina menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan dan tidak kunjung padam terhadap demokrasi, kedaulatan, dan integritas. Teritorial Ukraina Sementara itu Presiden Zelensky menggambarkan kunjungan Joe Biden sebagai tanda dukungan yang sangat penting untuk semua warga Ukraina. Ia mengungkapkan negosiasinya dengan Amerika Serikat sangat berhasil, penting, dan krusial. Kepala Negara Ukraina menambahkan hasilnya pasti akan berdampak di medan perang. Diketahui Joe Biden mengumumkan bantuan baru senilai setengah miliar dolar untuk Ukraina. Joe Biden menerangkan paket itu akan mencakup lebih banyak peralatan militer, seperti amunisi artileri, lebih banyak lembing, dan hobbizer. Selain itu, Presiden Joe Biden menegaskan sanksi baru akan digenakan pada Moskow akhir pekan ini. Kepala Negara Amerika Serikat juga menyampaikan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya telah mengirimkan senjata, tank, dan amunisi ke Ukraina. Pegiriman pasokan senjata itu diharapkan mengubah lintasan perang. Dengan mengunjungi Ukraina secara langsung, Joe Biden menawarkan gambaran tunggal tentang dukungan Amerika Serikat untuk Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!